Intro Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Utara Yeni Nursanti dan Jajaran menyaksikan secara virtual kegiatan peringatan Hari Kartini dan Santunan Ramadan 1442 Hijriah yang diselenggarakan DWV Provinsi DKI Jakarta di Ruang Fatahila Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Rabu 28 April 2021 Kegiatan tersebut bertemakan muslimah di era milenial, wanita soleha dalam bekerja dan berkarya Secara virtual lebih dari 300 partisipan bergabung dalam kegiatan hari ini DWP Provinsi DKI Jakarta dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan maju kotanya bahagia warganya Salah satu perwujudannya adalah DWP memberikan santunan untuk anak yatim piatu, janda, dan duafa Hal itu akan melatih diri untuk meningkatkan kepedulian sosial dan rasa kebersamaan Ungkap Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta Komaria Marula dalam sambutan virtualnya Dia juga mengapresiasi kerja keras dari semua pihak yang ikut mendukung terlaksananya gabungan dua kegiatan DWP Provinsi DKI Jakarta Acara ini menjadi lebih efisien dan efektif Semoga kegiatan ini bisa terus dilakukan secara berkesenambungan, berjalan optimal, dan memberikan manfaat bagi DWP dan lingkungan sekitar Kobarkan terus semangat Kartini di bulan suci Ramadan Pesannya Dalam kegiatan tersebut diisi dengan tausia agama pemberian santunan bagi anak yatim piatu, janda ASN, dan duafa Kemudian dihibur dengan penampilan tim paduan suara dan penampilan pantun oleh jajaran DWP Provinsi DKI Jakarta Tim Liputan Kominvotik Jakarta Utara melaporkan